Kali ini kita bakal ngeliat klarifikasi dari Bang Ari Kulgar mengenai mystery shop yang gak ada di bulan ini Apakah mystery shop tersebut tidak ada karena spam dari bocel-bocel Free Fire? Langsung kita lihat faktanya Hai semuanya, kembali lagi dengan gue disini, Evan Stee Oke teman-teman, jadi video kali ini kita bakal mencoba lagi bahas game Free Fire lagi Nah disini pengen gue bahas itu adalah mengenai yang lagi rame banget diperbincangkan dalam dunia Free Fire Dan juga dunia luar gitu coy, anjay dunia luar gitu Nah disini yang pengen gue bahas itu mengenai mystery shop bulan ini gak dikeluarin oleh Garena Free Fire Nah jadi berita mystery shop ini gak ada, itu berasal dari channelnya Bang Chris Wanto Ari mengenai hal tersebut Dan banyak banget itu player-player Free Fire yang kecewa mengenai hal tersebut Dan juga Bang Ari itu di video tersebut seperti menghina player-player Free Fire gitu coy, seperti Ayarin aja Syukurin gak ada mystery shop, pakai jalan barbar ke GM Kulgar Nah jadi omongan Bang Ari tersebut itu menyinggung player-player Free Fire yang menunggu mystery shop bulan ini Tapi ternyata mystery shop tersebut tidak ada dikeluarin oleh Garena Nah jadi kita bakal ngeliat klarifikasi langsung mengenai hal tersebut ya Apakah GM Free Fire ini benar-benar tidak mengeluarkan mystery shop bulan ini atau bulan depan Dan juga kita bakal ngeliat apakah tangga-anggapan dari Bang Ari Kulgar mengenai Para subscriber-para subscriber lamanya Bang Ari nge-unsubscribe channel tersebut Langsung aja kita lihat videonya Halo guys, selamat datang semuanya Hari ini aku pengen ngobrol sama kalian semua Akan ada beberapa pembahasan hari ini yang pengen aku sharing ke kalian semua ya guys ya Satu mulai dari lingkup kerja aku Kemudian habis itu Maksudnya lingkup kerja itu kayak Apa aja sih Jadi disini gue belum bisa memberikan opini gue mengenai apakah gue Biar kalian itu Gue maafkan dia atau gak coy Karena sini gue belum nonton sama sekali video ini Semuanya gak aku kerjain gitu Jadi jangan Aku pengen banget kalian tau Supaya kalian tau Apa aja sih yang sebetulah Chris Wanto Ari kerjain gitu Karena gak semua pekerjaan itu aku kerjain gitu Karena kerjaan yang aku kerjain aja itu udah banyak banget Gue udah mulai dari pagi masuk Ulang sampai malam kayak gitu Apalagi kalau aku kerjain semuanya gitu kan Kedua habis itu aku pengen jelasin juga Kenapa sih mystery shop kagak ada Nah ini dari Tunggu Oleh player free fire Kenapa sih gue muncul di kamera gitu Kenapa sih gue muncul di social media Sebagai GM Garena gitu Sedangkan game-game lain tuh gak ada yang muncul Iya cuy ya Hanya game free fire yang gue tau Yang terkenal di dunia youtube cuy Game ML gue gak kenal Game PUBG gue juga gak kenal Memang gak ada cuy ya Game-game Game lainnya yang terkenal Mungkin ada Cuman gak terlalu terkenal Mungkin ada ada masa marah gitu cuy Kita mulai dari nomor 3 Karena ini menurut aku paling gampang banget Oke dari nomor 3 nih Kenapa sih Gue muncul di kamera Sedangkan GM dari game-game lain itu Oke ini benar Gak ada yang muncul di kamera Bener atau enggak Bener 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 Kalaupun ada yang muncul Pasti namanya tuh biasanya kayak samaran Nah iya kan samaran cuy Bener samaran Gak pernah munculin orangnya gitu Ya Ya aku disini pengen tahan badan Kayak gitu guys Karena memang aku pengen Pengen temen-temen semua itu Kalo gak punya masukan Punya saran Ya Itu Aku kumpulin gitu Dan saran dan masukan itu Aku kumpulin Aku bawa ke dalam tim aku Dan itu nanti akan dibahas sama tim aku Untuk dilaksanakan Untuk direalisasikan Kayak gitu guys Kayak apa ya Kayak Ya setiap ada masalah Apa Itu akan selalu aku Aku tampung gitu Gak cuman dari Komen-komen dari Aku bakal baca dari komen-komen kalian Komen itu masukan Komen itu saran Makanya kalo kalian bisa liat Gimana sih yang tadinya burik Terus tiba-tiba bisa jadi paling bagus Gak bisa ditutup Gak bisa dipungkiri Itu free fire guys Karena memang Dari dulu aku udah muncul Dari dulu aku Cari tau masukannya dari kalian Aku kasih masukannya ke temen-temen Yang ada di dalam tim Sehingga progres dari tim free fire itu cepet banget gitu Dan Itu siapa sih yang ngerjain Aku Bukan Ngerjain itu tim free fire Aku cuman memberikan masukan Ketemu temen aku semua Dan aku ikut berkomitmen Nah berarti mister shop itu bukan Bang Ari yang ngebuat coy Temennya yang buat Tadinya memang yaudah Aku kuat untuk tahan badan gitu kan Yaudah kalo memang ada yang salah Ada yang error Yaudah aku jadi tameng juga gitu Tapi Makin kesini Makin kesini Makin kesini Anak-anak free fire tuh makin barbar Kayak gitu Makanya kemarin aku bikin video Kemarin tuh Rencananya Tujuannya tuh biar Aku tuh tau mister shop itu munculnya bakal di bulan depan gitu Gak ada di bulan ini Makanya aku bikin video itu Tujuan dari video itu adalah kayak Please lah Jangan barbar gitu Kenapa sih kamu barbar terus Kenapa sih kalian barbar terus ke aku gitu Padahal Padahal ya Aku juga gak Jarang gitu Aku memang kadang-kadang barbar gitu Tapi jarang gitu Maksudnya Ya kalo bisa jangan terlalu barbar gitu Ke aku gitu Karena memang Semua yang aku kerjain itu Bukan Bukan apa semua yang ada di free fire gitu Yang aku kerjain tuh gak semua Yang segala macem Kayak bug Apa Bilang bug lu bucin Bang lu bego Bucin Kenapa jadi gua gitu Bang lu goblok bucin jadi bang Gak di bener Nah Itu bukan kerjaan aku guys Please banget Kayak gitu Itu kerjaan dari temen-temen aku Dan gak semuanya tuh aku yang ngerjain gitu kan Dan lama-lama namanya manusia Lama-lama kesel juga Makanya di video itu aku bilang Ya kalo mau mister shop Kalo komen jangan barbar Kalo ada di mister shop Jadi anak yang baik Nah Memang di video-video lainnya Ada yang aku ngomongnya barbar Tapi di video lainnya aku memberikan masukan Supaya kalian jangan barbar Supaya kalian jangan ngomong semena-mena Kayak gitu Nah tujuan itu Ya biar kalian gak barbar Kayak gitu Nah cuman dari video tiktok itu dipotong Aku tau mister shop itu akan munculnya di bulan depan Bulan ini gak masuk Makanya dari video itu Aku berharap Dari video itu temen-temen Bisa Jadi Anak-anak yang lebih baik lagi Karena itu ada hubungannya juga Aku pengen kaitan ke Bulan ramadhan Bentar lagi mau ramadhan Ayo mungkin Jadi anak yang baik Pintar-pintar bersosial media Jangan barbar Kayak gitu Tapi ternyata malah makin barbar Yaudah Itu gak ada masalah Oh gitu coy Oke disini gue Ingin ngebahas Karena kepanjangan banget Jadi disini gue pengen bahas Dan memberikan opini gue terhadap Video tersebut Oke coy Tadi kita udah bersen nge-like men ya Klarifikasi dari Bang Ari keluar sendiri Di statement yang ketiga doang coy Dan jadi karena kepanjangan banget Jadi kita cuman Bisa nge-like Statement yang ketiganya doang Jadi statement yang ketiganya itu Dia mengenakan bahwa Event-event di Free Fire Dan juga bug-bug yang ada di Free Fire Itu bukan tugas dari Bang Ari Kulgar Tugasnya Bang Ari itu adalah Memberikan informasi Kepada penonton Barang-barang atau item-item apa Atau event-event apa Yang bakal datang Dua atau tiga hari ke depan Itu tugas Bang Ari Dan juga Tugas Bang Ari juga memasukkan Ide-ide dari reviewernya Dari kolom komentar Untuk disalurkan ke teman-temannya Yang membuat event Ataupun yang lainnya Contoh seperti bug kemarin Bug Vector itu banyak banget Orang-orang yang marah Kepada Bang Ari Padahal sebenarnya GM Free Fire itu Bukan semuanya Bukan semuanya Dia lakuin Bang ini bukan Bang Ari Tapi temannya Terus juga event-event yang lainnya Seperti event Rabana sekarang ini Bukan Bang Ari yang membuat Tapi teman-temannya Bang Ari itu hanya Menyalurkan doang Menyalurkan ide Dari kalian Ke Bang Ari Bang Ari baru ke Staff Garena yang lainnya Begitu sih maksudnya Dan untuk Misteri Shope kemarin itu Sebenarnya Bang Ari Ingin kalian itu Berkomentar yang sopan Dan juga tidak spam Ya karena itu Ada juga Player-player Fear Fire Atau penonton-penonton dari Bang Ari Agak kesel gitu Terhadap Kata-kata yang dibilang Oleh Bang Ari tersebut Yaitu tentang Syukurin Gak ada Misteri Shope tersebut Ya pasti Semua player Fear Fire Pasti kecewa Mengenai hal tersebut Karena kan Semua player Pasti pengen banget Yang namanya Misteri Shope Apalagi Player yang gratisan Dan juga Player yang Mencari diskonan Seperti gue gitu cuy Dan menurut kalian gimana Apakah kalian memaafkan Bang Ari atau tidak Kalau menurut gue sih Gue memaafkan Karena sekarang belum pasal gitu Jadi kita harus memaafkan sesamanya Dan untuk Misteri Shope Kan tadi udah dibilang Misteri Shope itu bakal keluar Di bulan depan Sabar aja guys Bulan depan itu sekitar Pas Free Fire Wars series Pasti bakal ada Misteri Shope Antara setelah itu Atau sebelum itu Jadi tungguin aja Jodoh guys ya mungkin Sehingga ini video gue pada kali ini Dan jangan lupa like dan subscribe Nanti itu Bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih